Fufufafa menjadi yel-yel pada pengundian nomor urut Sorakan Fufufafa kependukung Kofifah Emil saat undian nomor urut Ini kemungkinan sungguh mengejutkan sekali ya Siapa yang tidak kaget ya Bahkan Fufufafa itu berdampak luas lah setidaknya pada Pilkada Serantak 2024 Dan bahkan ketika pengundian nomor urut dari kandidat peserta Pilkada di Jawa Timur Bahkan yel-yel Fufufafa mulai santer terdengar Nah memang sih bukan hanya gemuruh yel-yel Fufufafa Tetapi juga yel-yel Harun Masiku dan lain sebagainya Nah ini kemungkinan ya memang tidak ada kejelasan sampai saat ini Dan itu juga dari pemberitaan identik sekali dengan Wakil Presiden terpilih Nah memang cukup mengejutkan karena apa? Kalau kita lihat dari pemberitaan yang lalu Yaitu Gibran bahkan menyatakan all out bantu Kofifah Emil Dardak di Pilkada Jatim Nah apakah ini juga menambah elektabilitas dari calon gubernur dan Wakil Gubernur Petahana? Kalau kita lihat juga dari yel-yel Fufufafa itu menurut saya malah menjaduhkan elektabilitas dari kedua pasangan calon disini Kalau kita lihat pada saat lalu juga Emil Dardak bahkan juga dipilih setidaknya menjadi Jubir Karena mirip dengannya Wow mirip dengannya Mirip apanya ya kira-kira ya Jadi sangat relevan sekali Yaitu kalau warga disini ketika pengundian nomor urut akan meriakan yel-yel Fufufafa Ini sungguh wow sekali lah Bahkan Fufufafa menjadi yel-yel pada pengundian nomor urut Sorakan Fufufafa kependukung Kofifah Emil saat undian nomor urut Ini kemungkinan sungguh mengejutkan sekali ya Dan kemungkinan tidak terlintas di pikirannya Nah Disini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan Gemuruh yel-yel Fufufafa di Pilkub Jatim Fufufafa Ya seperti itulah Sangat mengejutkan sekali Tiba-tiba ada teriakan Fufufafa Di tengah pengundian dari nomor urut Pilkada Jatim Nah dari sini saya juga penasaran Kira-kira komentarnya seperti apa ya Dari Empun Pagi Haha banyak banget nama aliasnya Fufufafa Award Ya suasana yang sangat membanggakan Akhirnya ada akun medsos yang vulgar Serang sana sini tapi lolos dari UITE Nah memang sih Fufufafa itu sangat wow sekali ya Karena sudah vulgar menghina sana sini Tetapi juga lolos dari undang-undang IT Itu juga sangat mengejutkan sekali Apalagi kalau kita lihat ya Dari pendukung Pak Prabowo itu bisa men-tracking by name by address Yaitu kalau ada ujaran kebencian dan lain sebagainya Tetapi tidak dengan akun Fufufafa ya Bahkan lolos begitu saja Nah dari Hadi semakin banyak masyarakat yang tersadar dan menjadi muak Gimana ya kalau dia sudah resmi jadi Mabres kita semua Ya kita terima saja Model pendukung norak kayak gitu Udah gak bakal laku jago aja Kasian Burisma pendukung mudeso Waga-waga seketika Muka Kofifah dan komplotannya langsung kejut Waduh Fufufafa ini jadi slogan buruk mengerikan Berharap dari calon pemimpin yang tersandra kebebasan berpolitik Ya seperti itulah Nah dari sini saya juga penasaran sih Kronologinya seperti apa ya Tiba-tiba teriakan Fufufafa menggema saat pengundian nomor urut Pilgub Jatim Nah kalau kita melihat pemberitaan dari sini Dari tribunjatim.com Pengundian nomor urut Paslon Pilgub Jatim 2024 di Hotel Merkir Surabaya diwarnai Saling lempar yel-yel dari ratusan pendukung masing-masing pasangan calon Menariknya muncul teriakan Fufufafa dalam agenda yang berlangsung di Hotel Merkir Surabaya Pada 23 September Nah kalau kita lihat dari sini nomor urut dari Tririsma hari ini menurut saya sangat keren ya Itu 3 lah salam metal lah Jadi hampir sama sekali ya Dengan slogan dari PDIP yaitu salam metal Dan bahkan pada saat yang lalu juga Ganjar mempunyai nomor urut 3 ya Nah pengundian itu menghasilkan nomor urut yakni Lulu Lukman mendapatkan nomor urut 1 Emil dan Kofifa urut 2 Sedangkan Bu Risma mendapatkan nomor urut 3 Setelah mendapatkan nomor urut itu Ratusan pendukung Paslon yang hadir Tersebut bergemuruh saling menteriakan yel-yel masing-masing Teriakan Fufufafa muncul di tengah-tengah pendukung Lulu Lukman dan Risma Gushan Yang posisinya berbatasan langsung Mulanya muncul teriakan resi-resi sebagai tak lain Risma Gushan Tak lama setelah itu teriakan Fufufafa turut menggema Dan disambut teriakan yang sama dan kelompok pendukung Lulu Lukman Sementara di bagian kelompok pendukung Kofifa Emil Yang berada di sebelah kiri ruangan turut menteriakan yel-yel Mulai dari teriakan dua periode hingga selawat Selama beberapa menit rapat Plenu terbuka ini sempat bergemuruh Namun sekalipun saling sindir terjadi Suasana relatif kondusif Sebagai informasi Fufufafa belakangan memang Jadi buah bibir yakni akun kaskus bernama Fufufafa Yang diduga milik Gibran Raga Umiraga Wakil Presiden RI terpilih Akun ini menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu Terakhir karena sejumlah cuitanya yang kontroversi Ya seperti itulah Jadi memang adanya saling sindir ya Pada pengundian nomor urut Pilkada Jatim Memang sangat mengejutkan sekali Dan kemungkinan juga di luar dugaan ya Kalau kita lihat dari sini ya Teriakan Fufufafa dan Harun Masiku bergema Saat pengundian nomor urut Pilkada Jatim Wah ini juga sangat wow sekali Apalagi kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya Pada saat 14 November 2023 Gibran pilih Amir Dardak jadi jubir karena mirip dengannya Artinya kedekatan antara Gibran dan juga Amir Dardak Atau gubernur calon gubernur Jawa Timur sangat dekat sekali Bahkan Gibran menyatakan all out bantu Kofifa Amir Dardak di Pilkada Jatim Tetapi kalau ada teriakan Fufufafa dan fenomena-fenomena pada waktu lalu Juga tidak ada klarifikasi yang jelas Menurut saya juga akan merugikan ya Merugikan dari pasangan ketahana yaitu Ibu Kofifa dan juga Emil Dardak Karena justru yang mendukungnya itu ya tersandung kasus misalkan Fufufafa Yang tiba-tiba saat ini santer terdengar dan belum ada klarifikasi-klarifikasi yang jelas Dan juga dari keluarga Presiden Joko Widodo mulai dari Kaisang Kaisang tiba-tiba menggunakan pesawat jet pribadi Di tengah ramainya isu penolakan disahkannya RUU Pilkada Yang sangat cepat sekali dan akan diparipurnakan Tiba-tiba Kaisang keberkuk menggunakan pesawat jet pribadi Dan membeli roti seharga Rp400.000 Itu juga sangat teba sekali dan kemungkinan bisa saja Menurunkan elektabilitas dari kedua calon pasangan ini Yaitu Ibu Kofifa dan Emil Dardak Nah disini pada 6 Juli 2024 Wakil Presiden RI terpilih Gibran Menyatakan siap membantu All Out Kofifa Indar Parawansa Berpasangan dengan Emil Dardak Pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur Dulu di Pilpres Ibu Kofifa total mendukung saya Sekarang giliran saya yang secara penuh membantu Kofifa Emil Dardak di Pilkada Jatim Ujarnya di Selasilaturahmi Di Kediaman Kofifa di Surabaya Gibran juga meminta kepada elemen-elemen Yang sudah mendukungnya di Jatim Untuk bersiap bekerja dan bergerak memenangkan Kofifa Emil duduk di kursi gubernur Wakil gubernur untuk periode kali kedua Saya mohon mesinnya tetap dipanasi Untuk Pilkada mendatang Tetap satu visi misi dalam membantu Mewujudkan Indonesia emas Ucap wali kota Solo tersebut Nah jadi sangat mengejutkan sekali ya Ternyata tiba-tiba Menjelang Pilkada serentak Tiba-tiba ada ya fenomena yang cukup mengejutkan ya Mulai dari pesawat jet pribadi Tiba-tiba akun kaskus anonim Fufafa tiba-tiba muncul dan lain sebagainya Dan itu juga bisa menurunkan elektabilitas lah Dari pasangan yang didukungnya Kemungkinan seperti itu Karena sampai saat ini juga Tidak ada kejelasan Berkait akun Fufafa Akun anonim itu milik siapa Ya tapi saya berharap lah pada Pilkada serentak Besok bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!